Pemirsa warga kecamatan Sucina Raja Kabupaten Garut, Jawa Barat geger dengan penemuan jasad seorang wanita di pinggir sungai Cimalaka dengan kondisi mengenaskan. Pemirsa warga kecamatan Sucina Raja Kabupaten Garut, Jawa Barat digegerkan oleh penemuan jasad seorang wanita dengan kondisi mengenaskan di pinggir sungai Cimalaka. Jasad perempuan tersebut pertama kali ditemukan oleh warga yang melintas di sekitar lokasi dengan kondisi sudah membusuk. Polisi yang tiba di lokasi langsung membawa jasad tersebut ke RSUD Dr. Selamat Garut untuk diautosi. Setelah sebelumnya mengumpulkan sejumlah barang bukti di tempat kejadian perkara dan meminta keterangan dari sejumlah saksi termasuk tetangga dan keluarga korban. Mayat, perempuan yang pada waktu di awal itu kita tidak mengetahui identitasnya. Tapi kemudian anggota kita yang turun ke lokasi melakukan wawancara dengan orang sekitar. Nah kemudian ada yang mengenali daripada korban tersebut. Sehingga kita mendapatkan informasi awal mengenai identitas korban. Namun kepolisian belum bisa memastikan penyebab kematian korban karena melihat kondisi di TKP banyak kemungkinan terjadi. Dan autopsi yang dilakukan ini untuk mengungkap penyebab meninggalnya korban. Dan untuk mengetahui perkembangan kasus kita telah terhubung dengan kasus Pak Humas, Polres Garut, Ibda Musli, Hidayat. Selamat sore Pak Musli. Selamat sore Pak Musli. Pak Musli bagaimana sejauh ini perkembangan dari kasus ini Pak? Baik, kami sampaikan untuk perkembangan kasus penemuan mayat. Jadi tim gabungan Satres, Kimpures Garut, dan juga Polsek Wana Raja sudah melakukan pemeriksaan terhadap tujuh orang saksi-saksi. Di antaranya yaitu yang melihat di TKP dan juga keluarga terdekat dari korban itu sendiri. Baik, lalu dari hasil keterangan dari saksi-saksi ini, apa Pak hasil sementaranya pemeriksaan? Untuk sementara kita belum bisa menyampaikan ke publik, karena itu untuk bahan penyelidikan dari tim gabungan ini Pak. Baik, kalau untuk korban sendiri sudah diotopsi Pak, lalu apakah sudah ada hasilnya? Untuk korban atau jenajah sudah diotopsi di Rumah Sakit Bayangkaras Artika Asi Bandung. Jadi baru selesai hari Sabtu kemarin, dan hasilnya kita masih menunggu sampai saat sekarang belum keluar hasilnya, Pak. Baik, lalu apakah ada kemungkinan ini dilakukan oleh orang terdekat begitu, Pak? Kami belum bisa menghentikan, karena ini kita harus mengungkap fakta hukum. Jadi tim masih melakukan pendalaman dan juga penyelidikan dalam kasus ini, Pak. Tapi kalau untuk dari hasil olah TKP sementara dan juga pemeriksaan saksi-saksi, dan melihat kondisi korban sendiri, ini berarti korban dipastikan dibunuh begitu, Pak? Itu kita masih melakukan pendalaman, karena kita masih menunggu hasil otopsi yang bisa memastikan apa yang menjadi penyebab kematian itu sendiri. Kapan hasil otopsi akan keluar, Pak? Kita belum bisa memastikan, karena itu untuk proyeksi siap, dan tidak bisa untuk segera. Kita masih menunggu, Pak. Baik, kalau untuk ke depannya, Pak, apa yang akan dilakukan oleh polisi dan penyidik untuk mengungkap ketekat-keteki kasus ini? Kita melakukan proses penyelidikan, pemeriksaan saksi, saksi-saksi yang sebanyak mungkin, dan untuk mengarah bagaimana kasus itu sendiri. Dan kita juga masih menunggu perkembangan dari hasil otopsi itu untuk memastikan penyutup kematian daripada korban itu sendiri. Baik, berarti untuk jasad sendiri saat ini masih ada di rumah sakit begitu ya, Pak? Untuk jasad, kemarin hari sabtu sudah dimakamkan di keluarga korban. Lalu untuk dari tanggapan keluarga korban sendiri begitu, Pak? Apakah ada sebuah pernyataan atau keterangan gitu dari keluarga terkait korban? Kami belum bisa menyampaikan di sini, nanti itu kan karena untuk menjadi proses penyelidikan, nanti jadi samar. Itu nanti dicampaikan setelah jelas kasus permasalahan tersebut, Pak. Baik, terima kasih Pak Muslid telah bergabung bersama Realita pada sore hari ini. Terima kasih, Pak.